Intro Ya ampun! Paman, itu apa? Bu, 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 bu Buaya! Di tengah pemukiman warga! Benar-benar gak masuk ke akel teman! Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sepasang buaya peliharaan warga di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Utan Panjang, Kemayuran, Jakarta Pusat Proses evakuasi berlangsung dramatis teman karena petugas harus menangkap buaya dewasa yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi lantai 1 Duh, sob, kamu kok pake sembunyi segala? Bikin paman petugas tambah repot aja sih Kasian paman petugasnya Mana buaya dewasanya ada dua lagi? Buaya dewasa satu laginya dievakuasi petugas di lantai 2 rumah yang sama Meski merupakan hewan peliharaan sang penghuni rumah sejak masih bayi namun petugas tetap harus berhati-hati saat melakukan evakuasi mengingat kedua buaya itu merupakan hewan buas Evakuasi dua ekor buaya peliharaan terpaksa dilakukan mengingat keberadaannya yang kerap meresahkan warga sekitar Terlebih banyak anak-anak yang biasa bermain di sekitar lokasi Dua sobat otan yang buas ini bahkan kerap keluar rumah dan pernah mendikit kaki pemiliknya Sop-sop, jadi buaya kok kamu galak banget Kedua buaya dibungkus dan diikat pada bagian mulutnya Dengan cara dibungkus dan diikat pada bagian mulutnya kedua hewan melata itu langsung dibawa petugas ke kantor BKSDS Alemba Kenalkan teman, sobat otan yang tampan ini bernama Caesar dari Ukraina Sobat otan ini telah mengalami berbagai penyiksaan panjang dalam hidupnya Dan sekarang Caesar akan diselamatkan Dipindahkan ke tempat baru yang lebih luas Tapi tantangan memindahkan si kucing besar ini luar biasa Kau sendiri kan galaknya harimau Jadi demi keselamatan kakak-kakak dari organisasi kesejahteraan hewan Forkos datang membantu Cakep! Caesar dibuat tertidur dengan suntikan Baru deh dimasukkan ke dalam kendaraan yang akan membawanya ke tempat perlindungan Velida di Belanda Jarak dari Kiev sampai ke Belanda memakan waktu sekitar 3 hari teman Tapi kakak-kakak penyelamat bisa menarik nafas lega Karena begitu sampai di lokasi penangkarannya Caesar melangkah dengan pasti Menyambut kehidupan barunya disini Jelah Otan bisa puitis juga nih Hihihihi Satu, dua, tiga, sepuluh, seratus Wedeh, banyak banget ayamnya sob Mereka sedang ngapain sih rame-rame begini Mau ada bansos ya Atau nungguin diskonan 50% Hihihihi Otan tau kok Sebenarnya ratusan ayam ini sedang ikut kontes teman Mereka mengikuti kontes ayam pelung sejawa timur Kontes ayam pelung ini Sengaja digelar dengan tujuan melestarikan dan mengenalkan ayam ras unggulan lokal Lusantara ini Dalam kontes ayam dengan nama ilmiah gaus domestikus ini Ada tiga aspek Pertama, suara kokoknya Ayo sob, berkokok yang kenceng Biar semua orang pada bangun kalau pagi Hihihihi Kedua, penampilan ayam Berupa kepala, bulu, dan kaki Ketiga, bobot alias berat badan ayam Selain meraih piala Pemenang kontes ayam pelung juga mendapatkan uang tunai teman Cakep Terus, usai menang kontes Harga ayam pelung akan meningkat Bahkan mencapai puluhan juta rupiah per ekornya Weh, weh, weh Tiba-tiba kamu jadi ayam sultan gitu sob Duh, kakak-kakak ini mau kemana sih Jalannya kok jauh banget Mana tempatnya terpencil banget lagi Gak ada tukang bakso mangkal apa ya Hihihihi Hihihihi Itu yang dibawa ke Rifan apa ya Kok ada parunya Pasti ini sobat otan nih Hmm, bener dugaan otan teman Ini adalah paruh burung elang Wah, ternyata kakak-kakak dari komunitas pecinta satwa ini Akan melakukan pelepasan elang di alam teman Walah kak Mau ngelepas elang aja kok jauh-jauh ya Gak boleh dekat rumah aja apa Nah, salah satu syarat melepas satwa liar ke alam Adalah lokasi pelepasan harus sesuai dengan habitatnya teman Selain itu, harus jauh dari pemukiman dan aktivitas manusia Weh, bener kan Ini kan elang laut dada putih Atau dikenal dengan sebutan WBSE White Bellied Sea Eagle Kalau melihat dari warna bulu di dadanya yang masih kecoklatan Menandakan umur elang ini yang masih muda Karena ketika berusia 5 tahun lebih Warna dada elang akan berubah menjadi putih Elang ini memang biasa hidup di dekat laut teman Biasanya, sobat otan ini akan bersarang di sekitar tebing-tebing tinggi Atau pohon-pohon tinggi di pinggir laut Hehehe, awas sob nabrak otan Wah, otan udah geer aja Gak taunya kamu mengincar mainan ini ya Sergapannya tepat dan senyap Sobat otan yang punya julukan mesin terbang hidup Memang mengandalkan kecepatan dan ketepatannya ketika berburu ikan di laut Daerah jelajah perburuannya juga cukup luas loh Bisa hingga 14 km Waduh Kalau otan sih mending pesen ojek online deh Kalau sejauh itu Hehehe Dibantu dengan kakinya yang tekar Dan cengkraman kukunya yang tajam Ikan-ikan di laut gak akan lolos dari incarannya Ya, kemampuan terbang elang laut beda putih ini Memang tidak diragukan lagi Sobat otan ini mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam Wih, keren banget kan Elang juga memiliki cara terbang yang cukup unik Sobat otan ini memanfaatkan aliran udara panas untuk membantunya terbang Itu mengapa Elang jarang mengepakkan kedua sayapnya Wih, jadi hemat energi dong kamu sob Rentang sayap sobat otan ini bisa mencapai 2,5 meter loh Tuh, lihat saja Angin yang dihasilkan kepakkan sayapnya Mampu membuat kapas berterbangan kemana-mana Termaks banget kamu sob Keren maksimal Meski berada di puncak rantai makanan Elang juga bisa mengalami resiko cedera Umumnya disebabkan karena perkelahian antar elang Atau juga karena perburuan liar yang dilakukan manusia Ih, jahat banget sih Untung ada kakak-kakak yang baik hati ini Nah, penanganan pertamanya juga gak bisa sembarangan teman Pertama kita cek dulu lukanya Apakah hanya luka ringan atau parah yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut Kalau lukanya cukup parah kan kasian Nanti malah bisa diserang pemangsa darat lain Membungkus elang dengan baju dan menutup matanya Adalah langkah awal dalam proses evakuasi ini Tujuannya mengurangi kontak langsung dengan elang Selain beresiko melukai elang Kontak langsung dengan manusia bisa membuat sobat otan ini stres Tenang ya sob Kakak-kakak ini gak bermaksud jahat kok Oke, elangnya sudah bisa kita pindahkan nih Jangan diangkat sebarangan ya Apalagi dengan cara merentangkan kedua sayapnya Ini justru bikin sobat otan kesakitan Nah, kayak kakak ini nih Dengan memegang bagian betis dan badan elang Jadi lebih aman bagi si elang Wih, suaramu nyaring banget sih sob Bisa sampai 100 decibel lebih loh Atau setara dengan suara pesawat jet dari jarak 300 meter Di habitat aslinya Suara ini digunakan untuk menarik lawan jenisnya Selain itu juga sebagai penanda wilayah kekuasaan Elang laut akan berputar di udara Sambil berteriak nyaring untuk memperingatkan elang lain Yang berada di dekat wilayahnya Weleh, galak juga kamu sob Elang mau lewat di wilayahmu Pakai diteriakin segala Sekarang kita masuk ke proses perawatan nih teman Karena memiliki ukuran yang besar Elang tidak boleh dimasukkan ke dalam kandang ya Kita harus menyiapkan tempat terbuka yang nyaman Untuk elang bertengger Selain itu, lokasi perawatan harus jauh dari aktivitas manusia Dan suara yang bising Jadi elang bisa beristirahat Dan masa pemulihan lebih maksimal Menutup mata elang juga berfungsi menjaga naluri liar si elang juga loh Kita menggunakan helm penutup mata khusus elang ya teman Jangan menggunakan penutup lain yang malah bisa membahayakan mata elang Maklumlah, sobat otan ini kan sangat mengandalkan matanya untuk berburu Nah, selanjutnya kita pasangkan gelang kaki atau engklet Sekali lagi, harus menggunakan yang khusus elang ya Jangan pakai gelang kaki sembarangan ya Apalagi menggunakan tali atau kawat Malah bisa melukai kaki si elang Setelah elang nyaman dan tenang Kakak-kakak ini akan merawat luka si elang Jika cedera masih ringan seperti ini Cukup diobati sendiri dengan obat luka Untuk mencegah tergadinya infeksi atau luka yang lebih parah Udah diobatin tuh sob Sekarang kamu istirahat dulu ya Biar cepat sembuh dan cepat bisa terbang lagi Wah kak, anak kaya mau buat apa itu? Buat makan elang ya Otan jadi sedih nih Maaf ya sob Kamu harus berkorban Biar elangnya bisa makan dan kembali pulih Pemberian pakan hidup seperti ini Untuk menjaga naluri atau insting liar si elang teman Agar ketika dilepaskan nanti Elang tidak perlu beradaptasi terlalu lama pada saat mencari makan Selain ikan Elang laut deda putih ini juga memakan unggas dan mamalia kecil Elang muda membutuhkan sedikitnya 300 gram daging setiap hari Untuk menjaga kondisi tubuhnya Wah ada yang seneng banget nih main air Sugar banget kayaknya sob Otan jadi pengen ikutan mandi deh Teman-teman coba perhatikan deh bulunya Ketika baru terkena air Bulu tebal elang bisa berfungsi seperti daun talas Air langsung mengalir ke bawah tanpa menempel lama di tubuh elang Wih keren banget sih kamu sob Pada saat berburu ikan Sobat otan ini tidak jarang harus menjeburkan diri ke laut Nah kemampuan bulunya ini Bisa menjaga tubuh elang tetap kering Sehingga mudah untuk kembali mengangkasa Cuakep Ketika mau mengeringkan tubuhnya Elang akan mengepak-ngepakkan sayapnya seperti ini teman Bahkan elang mampu terbang di tempat seperti kolibri Tuh liat mantap kan Wah tiba sudah momen perpisahan kita sob Saatnya kita mengembalikan elang ini ke habitatnya teman Keberadaan elang di alam memang cukup memprihatin kan teman Bahkan hewan ini masuk kategori terancang punah Semoga kamu selalu sehat ya sob Jangan lupain otan dan kakak-kakak ini ya Aku boleh duduk enggak? Boleh Aku mau ngasih ke kalian rasa banana sama strawberry cheesecake Boleh dicoba? Nah kita juga punya menu makanan baru Ini menunya teh Dan kita punya menu terbaru nih buat makanannya Ini buat kira-kira nih Ini mau Waduh si mbaknya beneran kaget tuh Dan kita punya menu terbaru Ini menu makanan kita Wah 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 Si mbak yang ini juga ikutan kaget Kok pada kaget sih liat prokodelsking? Kadal duri Papua kan imut banget Tuh liat aja mukanya Menggemaskan begitu Teman sesuai namanya Kadal limer ini berasal dari bumi cenderawasi Papua Selain Papua Dia juga bisa ditemukan di Australia Sebutan krokodelsking sendiri Diberikan karena kulitnya yang bersisik Mirip seperti buaya Padahal kalau secara karakter mah Bagai bumi dan langit Kalau buaya kan tau sendiri predator yang agresif banget Nah si kadal buaya malah sangat pendiam Tuh liat ketemu berdu dragon pun si kadal duri ini anteng-anteng aja Begitu pula ketika bertemu tegu Sobat otan ini juga diem seperti patung Namun keduanya ternyata memiliki bersamaan juga loh Baik buaya dan krokodelsking Sama-sama jago berenang Teman di rumah Si kadal limut ini bukan hanya jago berenang aja loh Dia juga punya keistimewaan lain Yakni play dead alias pura-pura mati Hai otan Tau gak si John ini bisa pura-pura mati loh alias play dead nih Coba nih saya tembak Tuh dia mati Loh 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 Kok kakibongnya ikutin ketan play dead juga sih Ketan jadi penasaran nih Kira-kira berapa lama sih sobat otan satu ini bisa pura-pura mati Hanya semenit kah? Sepuluh menit? Atau malah satu jam? Nah untuk menjawabnya Sudah ada kak Anissa lagi nih yang akan membantu otan Oke kak sudah siap? Kita bikin krokodelskingnya pura-pura mati dulu Nah sudah Oke kak langsung nyalakan stopwatchnya Tuh lihat teman Kaki krokodelskingnya kaku beneran Detak jantungnya juga kayaknya ikut melambat Soalnya gak kelihatan ada denyut di badannya Jangan-jangan dia mati beneran Aduh Eh tapi itu matanya tetap terbuka kok Gak tertutup seperti satwa yang sudah mati Jadi artinya krokodelskingnya masih hidup Cuma memang kalau ditilik-tilik Playdate-nya reptil Papua ini meyakinkan banget ya teman Kita tengok dulu waktunya Wah udah lebih dari 5 menit teman Lumayan lama juga ya Oke deh cukup kak Anissa Otan udah cukup yakin Kalau playdate-nya kadal duri Papua Memang meyakinkan banget Coba bangunin lagi krokodelskingnya Nah sip deh Yuhuuu Kalau di kolam renang besar ini sih Mendingan lah ya Bisa berenang dibanding yang tadi cuma berendam Tuh lihat Si kadal Papuanya lincah banget kan berenangnya Kecil-kecil begini ternyata kamu handal juga ya di dalam air Maksudnya Terima kasih telah menonton!